hai 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 ketawa ke sini itu sakpol ya ya ini gimana ini 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 bis berapa ini? tidak bisa taruh ini jika orang ga yang ini Ngopi dan diskusi Sampai pagi bareng Gus Iqdam Dilanjut sarapan pagi Di Markas Majelis Taklim Sabi Lutau Bareng Gus Iqdam Emang boleh seseru itu Setelah pengajian langsung aja Kita itu jarang-jarang banget sebenernya Buat kita itu bisa ngobrol bareng Sama beliau Gus Iqdam Setelah beliau itu ngos Tapi kalau setelah kita ini udah ngobrol Ini pasti sampai pagi banget Ya beginilah situasinya Ini pas belionya udah pulang dari pengawasan malam ini Masya Allah Tabarokallah Beliau ini sangat lelah Tapi masih menyempatkan diri Untuk bisa berbaur dengan santri-santrinya Kemudian juga bisa melayani jamaahnya satu per satu Dan terus bisa menebarkan hal kebaikan-kebaikan yang lain Nggak cuma di sesi pengajiannya aja Masya Allah Tabarokallah Bener-bener semuanya Apa yang beliau lakukan Apa yang beliau ucapkan Itu emang layak banget Untuk kita jadikan panutan Masya Allah Tabarokallah Nah disini kita ini malah diajakin ngobrol Tentang persiapan hari lah Sabilu Taubah Kemudian juga diajak ngobrol Terkait persiapan beliau Mau mengadakan santunan anak yatim Singkat ceritanya ini udah pagi ya Sebenernya kita ini ada momen subuhan bareng beliau Jamaah yang kayak bener-bener diimamin sama beliau Tapi nggak bisa kita videoin Karena emang sakral banget Kita nggak berani ngambil taking video Nggak berani Jadi ceritanya setelah pagi Setelah surat subuh Beliau itu ngajak kita keliling Di tempatnya jamaah orang-orang tulus Di tempatnya jamaah sorsengon Masya Allah Nah ini peringatan banget nih Buat temen-temen yang kalau majelisan Tapi sampahnya itu nggak dibawa pulang Atau nggak dibersihkan lah Jadi Gus itu sempat menyampaikan Kita itu malu sama yang punya tanah Karena kebetulan tanahnya itu Bukan miliknya pribadi atau bukan miliknya majelis Jadi tanahnya itu masih dipinjamkan Untuk boleh dipakai Para jamaah majelis taklim sabulu taubah Nah Gus itu malu Karena tanahnya itu jadi kotor Banyak sampah plastik Banyak bekas popmi-popmi Dan parahnya lagi Banyak juga tikar-tikar yang tidak disisihkan Setelah temen-temen jamaah itu pulang Dari majelis taklim sabulu taubah Di sini mas nanang boneng Itu membelikan pecel Karena dia itu sama Gus itu untuk membelikan sarapan Buat kita semuanya Masya Allah Barakallah Bener-bener itu momen yang sangat langka Karena temen-temen pun juga menyampaikan Selama temen-temen khidmah di sini itu Jarang banget Dapat momen yang makan seleser sama Gus Nah sebenarnya Beliau itu diajak makannya itu Di kantornya majelis taklim sabulu taubah Tapi beliau itu malah minta Untuk makannya itu Di tempatnya jamaah tulusor sengon gitu loh Beliau itu juga ingin merasakan Gimana sih rasanya duduk di tengah-tengah jamaah Gimana sih rasanya duduk di bawah sorsengon Dan beliau itu bener-bener menikmati banget Dan Masya Allah banget Mari kita doakan bersama-sama buat guru kita yang tercinta Gus Iqdam Muhammad Semoga beliau diberikan kesehatan Panjang umur untuk kemudian selalu bisa membersamai kita Menyampaikan ilmu-ilmu Allah SWT Masya Allah Nah mungkin video ini gak usah lama-lama Cukup sampai disini aja Dan semoga bisa mengobati kerinduan teman-teman Sama Gus Iqdam Muhammad Dan kami semuanya yang disini Minta doanya untuk guru kita yang mulia Ke teman-teman semuanya Semoga beliau diberikan kesehatan Panjang umur Diberikan kemudahan Dan juga kelancaran Dalam menjalankan aktivitas dakwah beliau Kepada umat Nabi Muhammad SAW Masya Allah Dan sampai disini dulu Sampai jumpa di next vlog berikutnya Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan terus bisa istiqomah Untuk terus bisa hadir di majelis taklim sabilu taubah There's a lot There's a lot There's a lot If you like You got there There's a lot kapan lagi sarapan bareng kusik dan itu tembawan mendetoyok selamat menikmati